Intro Lihat kami Bapak-Bapak Terutama kepada Pak Jokowi, Presiden kami Tolong perhatikan kami sebagai pedagang kecil-kecilan di Kota Bumi yang mencari nabukah disini Intro Lihat kami Ini Pasar Kota Bumi sudah hancur Coba anak cucu kita makan apa? Sekolah! Makan! Tolong! Bisa tolong! Makanya saya tadi melihat dari penjelasan kuasa hukum dari pemerintah daerah Ini sudah mengacu kepada pemendagri Kita kan ada wadahnya Ada wadah-wadah untuk menguji suatu peraturan itu Apakah memang bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak Dan kalau saya lihat bahwa harga pasar lapak disini Lebih mahal dari rumah super mewah yang ada di kita Jadi saya sekali lagi Kepada Pemda Kabupaten Tenggerang, PJ Bupati Yang saya anggap tidak tahu apa-apa Tapi seolah-olah dia tahu banyak tentang ini Belajar kesini Datang kesini Lihat disini seperti apa Apabila dalam satu musawarah tidak mencapai mupakat Maka kedua belah pihak sepakat menuju pengadilan Nah ini yang kita tempuh Loh mereka kok mengabaikan Lucu Jadi sekali lagi Saya ingin tegaskan ke kawan-kawan pedagang semua Bertahan Ini adalah periuk kalian Kalian makan dari sini Pertahankan Tidak usah takut Ini bangunan kalian Bagaimana kalau rumah kalian dirusak orang Apakah kalian diam? Oke Sahabat Lukas TV Kita narik-narik Kondisi hujan Ternyata Kuasa hukum Dari Kooperasi Kopastat Ada Paling pojok Mereka berkumpul Timnya Tentunya Kita berharap Menyampaikan ke masyarakat luas Sososnya sahabat Lukas TV Seperti apa tadi Argumen Yang bagi saya Di luar logika kita Ya Bang Mau sedikit tadi bang Menyampaikan ke Masyarakat luas Tadi Hadanya Pihak pemerintah Kaupatan Tanggerang Hal ini Mungkin Satuan Polisi Pamung Praja Atas perintah Ada surat daripada PJ Bupati ya Ini PJ Bupati Bukan Bupati Harus dipahamin juga nih Apa Kewenangnya surat PJ Kan gitu kan PJ Bupati Kaupatan Tanggerang Nomor B Gans Biting 800 sekian-sekian Pasar Kemis Boleh gak disampaikan Ke Halangan umum Atau sahabat Lukas TV Seperti apa sih Poin daripada Surat PJ Bupati ini bang Baik Terima kasih Sahabat Lukas TV Kami 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 Dari kantor hukum Bambang Marbun Di Kota Tanggerang Yang mewakili Para Pedagang pasar yang bernahung Di dalam Kopastan Baik Bahwa pada hari ini Ada surat PJ Bupati Yang menyatakan bahwa Akan Menggusur Atau mengosongkan Para pedagang di pasar Kota Bumi ini Sementara PJ Bupati Tidak Memahami Bahwa Tindakannya itu adalah Melanggar hukum Kenapa kami Katakan melanggar hukum Sebab Kami Kuasa hukum Kopastan Sedang melakukan Proses banding Di pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tentunya Hal ini masih berlangsung Kalau memang Bupati itu Memahami PJ Bupati itu Memahami Tentang undang-undang Seharusnya dia tidak berani Melakukan itu Sebab kenapa Belum ada Keputusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Atau inkra Yang dikeluarkan oleh pengadilan Namun dengan Semena-mena Dan arogan Dia memerintahkan Satpol PP Untuk melakukan Pembongkaran Maupun Penggusuran Para pedagang Jelas Karena disitu Ada juga Oknum-oknum Polri Dan Oknum-oknum TNI Jelas ini melanggar Kenapa Seharusnya Para oknum-oknum Yang tadir Yang tadi hadir Yang Yang mendampingi Para satpol PP Itu harus Berpikir dua kali Makanya Tadi kita Tegaskan Kepada oknum-oknum TNI dan Polri Jangan melakukan Kebodohan PJ Bupati Hanya memanfaatkan Mereka Sedangkan Tidak ada Dasar keputusan Dari Pengadilan Tapi dia ikut Membekingi Mendampingi Satpol PP Kita udah ingatkan Tapi sebelumnya Kami juga Sudah Melakukan Laporan Atau Pengaduan Mabes Polri Terkait Oknum-oknum Polri ini Kami juga Udah melakukan Laporan Ke Mabes TNI Kepanglima Dan Kasat Tentang Oknum-oknum TNI Yang Mendampingi Satpol PP Melakukan Kekerasan Terhadap Para pedagang Ini yang kami Maksud Sangat jelas Kami juga Sudah dipanggil Oleh Denpom Denpom Jatiwong Dan Mabes Polri Kami sudah Diklarifikasi Kami sudah Ditanya Macam-macam Termasuk Ketua Kopastam Dan Beberapa Pengurusnya Kenapa Tindakan Oknum-oknum Polri itu Begitu Kerasnya Sejak Bulan Agustus Yang lalu Mereka Sudah Berupaya Untuk Mengosongkan Pasar Kota Kota Bumi Namun Tidak berhasil Ada catatan Kami Sudah 6 Gerakan Yang mereka Lakukan Dulu Sekitar Bulan Agustus Mereka sudah Melakukan Pemagaran Mereka juga Melakukan Semprotan Ke Para pedagang Dengan water Canon Mereka juga Sudah melakukan Serangan Para ormas Mereka Mereka melakukan Pemagaran Yang Akhirnya Dibuka Sendirah oleh Pedagang Namun Tidak ada Tindakan Mereka Mereka Hanya melakukan Gertakan Saja Menurut Nah Oke Itulah Ya sedikit Yang perlu kami Sampaikan Ya Pak Badia Sinaga Oke Menarik Sahabat Lugas TV Ada Yang tercatat Menurut Kuasa Hukum 6 kali Pergerakan 6 kali Pergerakan Yang Berusaha Untuk Mengosongkan Tempat ini Tentunya Tempat ini Ada yang berkuasa Yaitu Ketua Kopastab Untuk saat ini Bang Koli Saya mau bertanya Dengan adanya Tindakan Dari pemerintah Kabupaten Tangerang Tentunya Pemerintah Dan masyarakat Harusnya Saling bersinergi Menurut kami Menurut Ketua Kopastab Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang Untuk saat ini Untuk Untuk saat ini Apa Sikap Dan pendapat Beliau Silahkan Ya Terima kasih Kepada Lugas TV Bahwa Memang Apa yang Dijelaskan oleh Pak Margun Itu Sangat-sangat Sesuai dengan Aturan hukum Yang ada Karena memang Kita lagi Berperkara Dan kita lagi Banding Dan memang Belum ada Keputusan yang Berkekuatan hukum Tetap Atau Ingkrah Nah Lagi-lagi Undang-undang Dikangkangi oleh Pihak Bupati PJ Bupati Artinya Seolah-olah PJ Bupati ini Lebih tinggi Wenangnya Daripada undang-undang Artinya Dalam Permasalahan ini Negara ini Kan berdasarkan Hukum Bukan berdasarkan Kekuasaan Ini yang terjadi Di negara kita Sekarang ini Bahwa hukum Sudah dikangkangi Untuk apa Hukum dibuat Untuk apa Undang-undang dibuat Ada Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah Yang mengatur Tugas fungsi Semua Para pejabat Yang ada Di Kabupaten Tanggerang Di daerah Nah Salah satunya Adalah Otonomi daerah Otonomi daerah itu Tidak berdiri sendiri Bupati Sebagai Pelindung Masyarakat Pimpinan Wilayah Di Kabupaten Tanggerang Tentunya Kan hukum Itu berlaku Pada semua Pihak Tidak di masyarakat Maupun Bupati Tidak di masyarakat Tidak di masyarakat Tidak di masyarakat Tidak Tidak ada Pedagang di wakili Oleh siapapun Pedagang itu Musawarah Dengan para pihak Dan mendengar langsung Kata diwakilkan Itu tidak ada Tapi mereka harus Mendengar langsung Apa yang menjadi Keinginan mereka Bukan keinginan Kami sebagai Lembaga Atau Yang lain Harus Didengar Walaupun kami Sebagai payung hukum Kami tidak bersikap Egoistik Tetap kami utarakan Bahwa Musawarah Negara ini Negara kita ini Musawarah Artinya Musawarah itu Akan memecahkan Semua permasalahan Yang ada Tidak ada Masalah yang Tidak bisa diselesaikan Apabila Dalam Satu Musawarah Tidak Mencapai Mupakat Maka kedua belah pihak Sepakat menuju Pengadilan Ini yang kita tempuh Loh mereka Kok mengabaikan Lucu Inkrah aja Belum Nah ini Pengacara-pengacara Yang begini Ini yang memang Musi di Oke Luar biasa Artinya Melalui Lugas TV ini Barangkali Pemerintah Bisa mendengarkan Mewakili daripada Harapan Daripada Pedagang Masyarakat Yang Ratusan jumlahnya Di tempat ini Bisa disampaikan Pak ketua Kepada pemerintah Mungkin juga kepada Presiden Republik Indonesia Produk hukum Atau industri hukum Yang Dimainkan Di Di proses ini Apa nih Pendapat dan Harapan daripada Pak ketua Untuk pemerintah Khususnya Presiden Ya Saya menyampaikan Kepada halayak ramai Masyarakat Maupun pimpinan kita Di daerah Maupun kepada Presiden Yoko Wid Sendiri Bahwa Pasar ini Dibangun Suadaya Masyarakat Dan IMB Atas nama Koperasi itu sendiri Boleh mereka Berprediksi ini Bangun guna serah Bangun guna serah Atau bangun serah Guna itu IMBnya harus Atas nama Pemerintah daerah Ini yang mereka Mau pelintir Bermendagri Nomor 17 Nomor 17 Tahun 2007 Itu mengatakan Seperti itu Lalu mereka Menerapkan itu Kepada perumda Bangun guna serah Dalam kontraknya Nah IMBnya punya kita Lalu mereka Menerbitkan Surat sertifikat Dengan luasan yang ada Bangunannya punya kita Ini kan terbalik Ini ada kesalahan Ini Ada kesalahan Yang mutlak Harus diluruskan Karena ini Menyangkut Kekayaan negara Bagi kami Pasar ini Kami bisa Nyerahkan ke negara Ya kan Tapi jangan kami Dikorbankan nantinya Karena ada Luasan lahan Yang menurut Pandangan saya Ada yang kurang Selama ini Saya sudah Perjuangkan itu Bagaimana Supaya diluruskan dulu Bukan kami Mau ikut campur Tidak Tapi jangan kami Jadikan Apa Korban Atau Semacam Strata yang paling bawah Dari perjanjian yang ada Kita mau dikorbankan Oke Cukup Pak Ketua Nanti Artinya patut Diselidiki lah Oke Luar biasa Penjelasan Ketua Kepastat Cukup Jelas banget ya Dari kronologi awal Adanya pasar ini Sampai dengan Adanya langkah-langkah Untuk Rembukan Baik pemerintah Namun karena ada Peraturan Yang tembang tinggi Yang bisa Menjadi rebutan Lah Empuk Bagi beberapa Oknum Tentunya Kita berbicara Kedepannya Proses Daripada Persoalan ini Kita akan Coba lagi Mendalami lagi Kepada Kuasa hukum Daripada Kepastat Mungkin kepada Pak Akbar ya Mungkin lebih Detil lagi Bisa dijelaskan Kelihatan Dengan Di Petun kemarin Memang Saat ini Pengadilan Petun Menolak ya Menolak ya Tidak menerima Ya Harus dipahami Tidak menerima Gugatan yang Dialangkan teman-teman Namun kan Ada banding Bisa disampaikan Kesahabat Lugas TV Dan juga Kepada kalangan Hukum Hukum itu Seperti apa Apakah yang Dilakukan oleh Pihak Pemerintah Keputusan Tangerang Sudah tepat Atau salah kamar Silahkan Baik Terima kasih Kepada Lugas TV Yang telah Memberikan kesempatan Kepada kami Selaku kuasa hukum Dari pihak Kopastam Jadi saya Jelaskan dulu Terkait Masalah Gugatan kita Tidak diterima Di pengadilan Tata Usaha Negara Serang Sebenarnya Argumentasi itu Sudah kita dalilkan Di dalam upaya Hukum Permohonan Banding kita Disitu kita katakan Bahwasannya memang Sudah ada Penetapan Dari ketua Pengadilan Bahwasannya Memang Gugatan kita itu Dilanjutkan Jadi ada proses Perbaikan gugatan Disitu Sudah clear Kalau sudah ada Perbaikan dari Majelis Hakim Berarti Gugatan kita ini Dapat disidangkan Berarti tidak ada lagi Yang namanya Frasa Gugatan kita Tidak diterima Karena sudah Diuji Dan sudah Disidang Sudah disetujui Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Itu satu Lalu yang kedua Terkait Masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggerang Yang melakukan Pengosongan Atau penggerebekan Kepada Masyarakat-masyarakat Yang ada di Pasar Kota Bumi ini Itu memang Menyimpang Dan juga Tidak bersesuai Dengan hukum Saya jelaskan lagi Aturan hukumnya Disitu Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2 Disitu Dijelaskan Bahwasannya Pejabat Pemerintah Dalam Menggunakan Wewenang Harus Berlandasan Berlandaskan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Dan juga Azas-azas umum Pemerintah yang baik Di Pasal 10 Dijabarkan lagi Terkait Masalah Azas-azas umum Pemerintah yang baik Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dijabarkan Salah satunya Ada Azas untuk Kepentingan umum Azas kepentingan umum Ini juga Dalam Pemerintah Daerah dalam Membuat kebijakan Itu Dituangkan lagi Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Di situ Pejabat Pemerintah Dalam Menggunakan Wewenang Atau Menyalahgunakan Wewenang Itu harus Diuji Diuji dulu Apabila Ada putusan Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Harusnya Pemerintah Daerah Harus Menghormati Upaya Hukum Kita Apakah Kebijakan Yang dibuat Itu Memang Bersesuaian Dengan Hukum Atau Tidak Itu Sudah Ada Wadah Untuk Mengujinya Yaitu Adalah Pengadilan Tertahusaha Negara Serang Yang tingkat Pertama Lalu Yang tingkat Kedua Adalah Pengadilan Tinggi Tertahusaha Negara Jakarta Lalu Yang ketiga Adalah Makama Agung Sampai Ketahap Peninjauan Kembali Jadi Proses Itu Yang Harusnya Pemerintah Daerah Menghormati Upaya Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kopastam Dan Juga Pedagang Pasar Kuta Bumi Ini Yang Saat Ini Masih Ditingkat DKI Jakarta Saat Ini Sudah Masuk Kedalam Upaya Hukum Banding Di Pengadilan Tinggi Tertahusaha Negara Jakarta Jadi Kalau Misalkan Pemerintah Daerah Tidak Melaksanakan Itu Ada Ketentuan Sanksinya Berdasarkan Undang Undang Administrasi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Itu Bisa Dikenakan Sanksi Administrasi Sedang Bisa Pemberhentian Sementara Dan Juga Bisa Bahkan Pemberhentian Tetap Ini Yang Sangat Berbahaya Makanya Saya Tadi Melihat Dari Penjelasan Kuasa Hukum Dari Pemerintah Daerah Ini Sudah Mengacu Kepada Pemendagri Kita Kan Ada Wadahnya Ada Wadah-wadah Untuk Menguji Suatu Peraturan Itu Apakah Memang Bersesuaian Dengan Aturan Hukum Atau Tidak Dan Ini Lagi Dalam Proses Makanya Saya Ingatkan Lagi Kepada Pemerintah Dalam Membuat Kebijakan Harus Mempertimbangkan Nilai-nilai Yang Berkembang Di Dalam Masyarakat Dan Juga Bersesuaian Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Maka Dari Itu Saya Meminta Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggerang Hormati Upaya Hukum Dari Pihak Pengugat Yaitu Adalah Koperasi Pedagang Pasar Taman Atau Pedagang Para Pedagang Pasar Kuta Bumi Hormati Upaya Hukum Dari Mereka Karena Ada Hak Mereka Untuk Menguji Peraturan Itu Ada Wadahnya Yaitu Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Mahkamah Agung Sampai Ketingkat Peninjauan Kembali Maka Dari Itu Saya Meminta Kepada Pemerintah Daerah Kalau Keputusan Dari Pemerintah Daerah Itu Mau Kita Hormati Hormati Dulu Keputusan Dari Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Demikian Oke Luar biasa Dengan Peristiwa Ini Apa Tidak Lanjut Daripada Kuasa Hukum Untuk Kedepannya Mungkin Bang Marbon Bisa Itu Sudah Kita Surati Bahkan Tujuannya Tujuannya Adalah Bahwa Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Bupati Dengan Melakukan Pembongkaran Tanggal 18 Ini Itu Bertentangan Dengan Undang Undang Apa Yang Disebutkan Berkaitan Dengan Surat PJ Ya Betul Bahwa Di Dalam Ya Jelas Di Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Pasal 76 Ayat 1 Dan 2 Jelas PJ Bupati Tidak Boleh Dilarang Melakukan Tindakan Mengambil Langkah Hukum Tidak Boleh Membuat Keputusan Yang Merugikan Masyarakat Di Poin B A Dan B Jadi Jelas Walaupun Kita Sebetulnya Mengacu Kepada Undang Undang Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 2086 Itu Itu Jelas Disitu Bahwa Dijatakan Tindakan Tindakan Tidak Boleh Dilakukan Sebelum Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Itu Undang Undang Sedangkan Tadi Yang kita Dengarkan Tadi Kita Sempat Mendengarkan Ada Peraturan Menteri Permendagiri Artinya Ke Masyarakat Luas Bisa Sampaikan Lebih Tinggi Mana Hukum Bisa Sampaikan Secara Singkat Baik Terima kasih Sahabat Lugas TV Perlu Kami Sampaikan Di Negara Kita Adalah Undang Undang Produk Hukum Tertinggi Undang Undang Apakah Itu Permendagiri Kepres Atau Lain Sebagainya Permen Peraturan Pemerintah Itu Masih Di bawah Undang Undang Sedangkan Yang menawingi Kita Itu Ada Dua Undang 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 Tentang Ya Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 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 86 Dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah Itu Di Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat 1 Dan 2 Jadi Jelas Kita Dilindungi Dua Undang Undang Ini Kawan Kawan Para Pedagang Ini Dilindungi Undang Kalau Oknum PJ Bupati Melakukan Tingindakan Kekerasan Itu Jelas Pelanggaran Undang Undang Dan Dia Pasti Tahu Konsekuensinya Akan Ada Gugatan Hukum Kami Akan Secepatnya Melakukan Gugatan Hukum Baik Pidana Maupun Perdata Demikian Lugas TV Bang Mungkin Untuk Terakhir Bang Kepada Para Pedagang Ini Bang Mungkin Sudah Melihat Kejadian Ini Ada Yang Trauma Atau Pesan Daripada Penasih Hukum Kepada Masyarakat Pedagang Pasar Bang Baik Terima Kasih Lugas TV Saya Ingin Menegaskan Walaupun Sebelumnya Saya Sudah Sampaikan Ke Kawan Pedagang Bahwa Bangunan Kios Lapak Toko Ini Itu Yang Membangun Adalah Anda Itu Rumah Anda Kecuali Itu Dibangun Oleh Pemda Kita Tidak Punya Hak Namun Karena Itu Dibangun Dengan Uang Anda Sendiri Yang Pada Waktu Itu Bernilai 6,3 Miliar Tentunya Kita Punya Hak Untuk Mempertahankan Itu Tidak Segampang Itu Menggusur Kecuali Itu Punya Pemda Bangunan Ini Kan Punya Negara Tanahnya Namun Sesuai Dengan Undang Undang Kita Pun Berhak Untuk Mensertifikatkan Toko Kios Lapak Yang Kita Kuasain Kita Punya Hak Dan Itu Dilindungi Oleh Undang Undang Jadi Sekali lagi Saya Ingin Tegaskan Ke Kawan Pedagang Semua Bertahan Ini Adalah Periuk Kalian Kalian Makan Dari sini Pertahankan Gak usah Takut Ini Bangunan Kalian Bagaimana Kalau rumah Kalian Dirusak Orang Apakah Kalian Diam Itu Saja Demikian Sahabat Lugas TV Terima Kasih Oke Luar Biasa Pertahankan Itu Pesan Yang Mungkin Ada Tambahan Gak Ini Apsi Apsi Asosiasi Pedagang Masa Oke Boleh Boleh Dikasih Wah Luar Biasa Kali Ini Juga Didampingi Pengacara Kupastam Didampingi Suatu Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Wah Luar Biasa Silahkan Dulu Memperkenalkan Diri Minta Langsung Tanggapan Tentang Persuai Ini Bang Langsung Bang Terima Kasih Lukas TV Dan Teman-teman Pedagang Pasar Dan Kuasa Hukum Dari Kopastam Kami Hanya Menyimpulkan Sedikit Sakitnya Pemikiran Pemda Kabupaten Tengarang Ini Sakit Dan Emang Sudah Stadium Tiga Untuk Menyikapi Urusan Pasar Kota Bumi Jadi Sejak Awal Saya Melihat Dari Ditarikan Sebelum Sebelum Berkembang Didampingi Lawyer Pertama Kita Memasang Spanduk Memasang Posko Ya Akan Diadakan Pengusuran Atau Repitalisasi Repitalisasi Yang pertama Ini adalah Salakamar Salakamar Mereka Memakai Bagian Komoditi Komoditi Yang bukan Memang Pedagang Yang Hasili Disini Jadi Intinya Agiprop Jadi Di Dual Dibikin Dualisme Kepengurusan Kopastam Dengan Kepengurusan Yang memang Harus Yesman Ke dia Kemudian Kepemerintah Daerah Kita sudah Mengadakan RDP RDP Rapat Dengar Pendapat Hearing Dewan Itu Sudah Dua Kali Namun Tidak Membuahkan Hasil Akhirnya Kita Sepakat Dengan Para Pengurus Kopastam Disini Pedagang Untuk Mengundang Pak Marbon Akhirnya Kedudukan Ini Sengketa Ini Diserahkan Full Kepada Pak Marbon CS Kepada Pemda Waktu itu Saya ketemu Pak Sekda Tidak Ditanggapi Ini Harus Ke Perumda Jadi Jalan Buntu Terus Berlanjut Sampai Sekarang Begini Karena Saya Berpendapat Bahwa Memang Ini Tadi Pasar Pemikiran Menset Niaga Kertara Harja Dalam hal Ini Perumda Pasar BUMD Kabupaten Itu Udah 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 Nggak Bisa Berbikir Normatif Hanya Bagaimana Dia Benefit Profit Benefit Yang Dia Tanpa Melihat Bagaimana Jeritan Para Pedagang Padahal Pemda Sendiri Dalam Beberapa Kali Sampai Dengan Ratusan Miliar Telah Mengadakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedagang Disini Tidak Semuanya Sekaya Saya Bilang Pedagang Disini Pengen Berdagang Dengan Dengan Modal Apa Adanya Sehingga Dia Punya Penghasilan Tapi Pemerintah Tidak Mengindahkan Itu Kita Boleh Uji Coba Nanti Berapa Permeter Kios Lapak Dan Grosser Yang Di Bebankan Kepada Pedagang Pedagang Mampu Membeli Tidak Ada Ini Kalau Kita Bawa KELKI Dia Semakin Parah Dari Mana Cara Ngitung Itu Kalau Saya Lihat Bahwa Harga Pasar Lapak Disini Lebih Mahal Dari Rumah Super Mewah Yang Ada Di Kita Jadi Saya Sekali Lagi Kepada Pemda Kabupaten Tenggerang PJ Bupati Yang Saya Anggap Tidak Tahu Apa Tapi Seolah Dia Tahu Banyak Tentang Ini Belajar Kesini Datang Kesini Lihat Disini Seperti Apa Media Selalu Dibuat Dengan Salah Orang Dan Salah Personal Salah Tempat Karena Itu Adalah Kelakuan Memang Supaya Yes Ke Dia Ibu Ibu Bapak Bapak Berang Disini Juga Tidak Selaku Asosip Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Bahwa Anda Selaku Pemangku Kebijakan Coba Empati Sedikit Terhadap Para Pedagang Kecil Ini Jangan Sembarangan Kata Bapak Tadi Trauma Pasti Trauma Asal Dibuka Asal Mau Dagang Diobok Kapan Mereka Mau Hidup Layak Kan Gitu Demikian Demikian Pak Lukas TV Oke Tanti Kita Undang Untuk Diskusi Di Lukas TV Kita Akan Mencoba Mengangkat Dari Awal Peristiwa Ini Kehalangan Sebagai Contoh Tentunya Ini Ada Peristiwa Terjadi Di Beberapa Daerah Juga Nanti Kita Angkat Diskusi Seperti Diskusi Inilah Kita Undang Dari Pihak Pemerintah Kita Undang Dari Pihak Asosiasi Pengacara Kita Akan Mencari Seperti Apa Awal Daripada Persoalan Ini Muncul Terima Terima Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Sahabat Lugas TV Intinya Intinya Yang Bisa Kami Sampaikan Ke Sahabat Lugas TV Bahwa Ada Industri Hukum Yang Terjadi Di Pasar Kota Bumi Ini Dimana Industri Hukum Ini Yang Salah Bisa Dibenarkan Inilah Industri Hukum Yang Terjadi Di Pasar Kota Bumi Terima Kasih Sampai Jumpa